You guys welcome back, balik lagi bersama gue disini di game modern warship lagi tentunya dan Kali ini gue mau ngecoba nge-review lagi salah satu bomber baru di update telnya sekarang ya yang di update alpha test Dan itu mungkin kalau juga udah banyak yang tau ya yaitu bomber tu95 yang dimana banyak juga request dari kemarin-kemarin Tu95 ini akan masuk atau enggak dan sekarang sudah terjawab biasanya tu95 akan hadir di bulan Juli nanti di next update Oke teman-teman ya namanya tu95 ms birha aja ini kita saingin apa namanya ini saingannya B52 stratofortress ya Karena Rusia dan Amerika tuh bener-bener hampir mirip semua bomber-bomber Rusia Amerika tuh punya kelasnya masing-masing Punya saingannya masing-masing gitu ya kayak B1 sama tu160 gitu kan dan yang lain-lainnya pokoknya rata-rata kayak gitulah Pokoknya antara Rusia dan Amerika tuh selalu bersapa selalu ada saingannya gitu ya di bombernya gitu Oke ini bentuknya gede banget sih guys cuman kayaknya kalau dibandingin base B52 kayaknya lebih gede lebih 52 ya enggak sih ini enggak enggak terlalu gede kayaknya enggak terlalu panjang soalnya kalau gua lihat B52 tuh bener-bener panjang banget guys dan ini kayaknya dia sebagai item VIP guys kalau gua lihat sih ya cuman enggak kita enggak tahu ya karena belum ada info pastinya disini dia punya durability di angka 24700 speednya 80 ya berat kayaknya ya dari sini udah kelihatan banget kesini pesawat berat pastinya after bernyai 96 teman-temannya Oke kita sumbakan cobain aja di mode offline karena ini menal di Alphates kita kasih mah Viking bay aja teman-temannya menjajal aja bahwa ini katanya guys ya bawa sarbomba anjir bau bau sarbomba nggak tuh ngeri aku bau sarbomba satu-bau hancur semua anjir Oke sudah masuk teman-teman Hai terlangsung saja nah Oh iya tapi Oh iya iya bener kayak bau B52 sih Gua rasanya guys bener ini kayak B52 banget sih kalau gua lihat-lihat cuman kayaknya ini sedikit lebih ringan menurut gue berkini sedikit agak lebih ringan kan dan agak pendek sayapnya kalau gua lihat-lihat ya tapi secara overall nih cara bawaannya juga bau pembawaan itu sama kayak b52 sih Oke disini dia punya x22 misil baterai x55 eke AB520x8 K500KR ini buset bomnya ngeri-ngeri com bentukannya anjir serem-serem bos pegang otak anjir dia Idol speednya berapa sih 500-an ya oke tapi iya kayaknya dibanding B52 kayaknya B52 tuh kelihatan lebih bongsor sih kalau gua lihat-lihat kalau dari speed ya beda jauh anjir hai 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 semuanya auto-lock guys cuman ini doang kok semuanya atau lo kanjir Oh semuanya auto-lock gua kira drop bom anjir sorry 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 ngapain gua dideketin ya udah tahu coy semuanya itu auto-lock ya ternyata enak banget berarti ya enak guys nggak ada yang drop bom jadi kita bisa nembak jarak jarak jauh bentar guys kita tunggu dulu guys ya Hai kira tuh tadi yang lip 500 realnya itu dia drop ternyata menggalo Hai terkecohkan aku dengar bentuknya karena bentuknya kayak kayak bom-bom drop bom gitu kan oke hai 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 nah ini gue kira ini tuh drop bom guys sudah kayak torpedo juga anjir ada nuklirnya gak sih kok enggak ada nuklir sih anjir masa sih anjir B5 B52 aja ada kan kalau nggak salah Hai masa enggak ada nuklir sih anjir gak seru banget wah nggak ada nuklirnya guys masa enggak ada nuklirnya cocok Hai pasang enggak ada nuklir sih anjir enggak asyik guys ya kalau kalau enggak ada nuklir coy Oke kita isi ulang dulu berat banget anjir ini enak banget sih guys berat kayak gini kurang enak banget manuvernya berat kayak W52 anjir udah berat lambat lagi ngeselin juga lama-lama nih oke kita lupa lagi guys iya nggak ada nuklirnya mana cokok ada nuklir sih anjir wah parah sih guys kalau enggak ada nuklirnya coy oke oke kita coba lagi guys tapi disini bener-bener banyak banget ya senjata yang di bawah anjir wah aja gak ada nuklirnya kes bener ini anjir bener coy ini nggak ada nuklirnya enggak enak-enak kalau gak ada nuklir enak kan rusya terkenal dengan banyak nuklirnya masa ini enggak bawa nuklir guys asam tanda tanya banget ya enggak sih Oke sabar aku harus kembali nuklir aja oke 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 Hai oh Aduh adudududududududu walauk kali anjir Bowl nya juga lama speednya leplah berat below yang kalau menghubung belum lu aja deh sumpah gue sedara dululah kita selesaikan saja guys kalau pake ini enak ya strike factornya lincah bedahannya aduh 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 jadi lama banget mo sko satu lagi boss anjir keflanya jauh banget timenya pas mulu anjir bot oke oke je deh wait 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 Woy woy sakitlah woy Woy sakitlah woy Woy sakitlah woy Aduh Lama anjir ini satu lagi buset dah Habisin waktu doang anjir Oke Ah flirnya bener jago Banget coy Timingnya pas puluh anjir buat sumpah Aduh udah 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 sakit 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 Bang sakit bang Anjir Gak lainnya kita zircon saja Nah Tila itu Ya guys ya Ternyata Tidak ada nuklir anjir T95 ya coba kita cek Bentar kita dicek inventory guys Ya Gue pengen lihat dulu Mana nih Mana ya Nah Oke Oke Russian long-range anti-ship Michelle Desain for Ajax Accra-Craft And Carrier Vital Group Russian Subsonic strategic Laser good aerial bomber Russian 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 good bomb with cluster warhead Gak iya cuy gak ada Gak ada nuklirnya Gak asik dong Gak ada nuklirnya ya guys ya Berarti lebih enak BA5 BA B52 serata fortress Karena punya nuklir guys ya Tapi overall ya Menurut gua Gak ada bedanya Gak beda jauh ya Antara T95 sama B52 tuh Rasa pakenya tuh gak beda jauh Serius yang Gak jauh-jauh banget sama B52 gitu ya Mirip-mirip 1112 ya Mungkin beda di ukurannya aja Kalau gue liat terus ya Emang agak lebih ramping gitu ya Tapi kalau yang Amerika Dia lebih Berbobot lebih panjang juga Dan Ya lebih gede lah ibaratnya ya Tapi secara Wanoverse itu gak beda jauh Sama senjatanya BA52 tuh kalau gak salah Dia punya nuklir kan Nah Ini keliatan lebih gede Kalau menurut gua guys Dan dia bawa nuklir Anjir Iya kan dia bawa nuklir kan Tapi ya sudah lah Harusnya Rusia juga bawa nuklir gitu T95 Bawa apa kayak itu Bawa bom Bom sarah bomba kayak Atau gimana kayak Ini gak ada nuklir sama sekali Kayak kurang asik sih Kalau menurut gua ya Karena gak ada nuklir Enggak anjir Enggak asik ya No nuklir no party gitu kan Tapi sekelah Gak masalah Dan kayaknya T95 ini akan yang mengisi Eh Apa nanya Akan mengisi Battle Pass VIP ya Kalau gue liat-liat ya Tapi kita tunggu nanti Tanggal 1 Juli Teman-teman Di release global Tapi Seperti yang gue bilang B Apa T95 tuh gak beda juga sama B52 Rasanya juga sama aja Bedanya di persenjataan doang Tapi Kalau disuruh pilih Gua lebih suka B52 Karena Punya nuklir Dah itu aja guys ya Oke mungkin segitu Dari video kali ini Terima kasih teman-teman Yang sudah nonton Like, Comment, Share, dan Subscribe juga tentunya Kalau kalian ada salah satu pertanyaan Terus jawab kolom komentar di bawah Nanti gua pasti jawab kolom ada pertanyaan Oke Sudah terakhir step Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Bye 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 bye